Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat menyaksikan Indonesia vs Afghanistan banyak salah passing, squad Garuda menyerah 0-1 Pertandingan Indonesia vs Afghanistan digelar di Gloria Stadium Antalya, Turki Indonesia mendapat beberapa peluang emas sepanjang babak pertama Namun tidak ada gol yang tercipta hingga turun minum Tim Nas tetap menampilkan permainan menyerang di paruh kedua Alih-alih mencetak gol, Indonesia justru kebobolan di menit ke-85 lewat sontekan Omid Popalzai Afghanistan menutup laga dengan kemenangan 1-0 Sinteyong menyesalkan para pemainnya yang masih banyak melakukan kesalahan passing Hingga akhirnya kebobolan di menit-menit akhir laga Wells bermain imbang dengan Belgia Laga Wells vs Belgia digelar di Cardiff City Stadium, tim tamu menguasai jalannya pertandingan Belgia pun mampu unggul lebih dulu di menit ke-12 berkat aksi Kevin Bruni Memasuki menit ke-32, Jaffer Moore mampu menyamakan kedudukan Gol tersebut menjadi yang terakhir di laga ini Skor 1-1 pun menghiasi pertandingan Hasil ini tak mengubah apapun di kelas men Belgia berada di puncak dengan 20 poin Disusul Wells dengan 15 poin Finlandia vs Perancis Gol Benzema dan Bape menangkan Les Plus Perancis sudah memastikan lolos ke Piala Dunia 2022 Lewat kemenangan atas Kazakhstan di laga sebelumnya Menghadapi Finlandia di pertandingan terakhir grup D Didir Desa merotasi timnya Hasilnya mereka mampu menang 2-0 Berkat gol yang dicetak Karim Benzema di menit ke-66 Dan pilihan Bape di menit ke-76 Dengan hasil ini peluang Finlandia untuk masuk ke babak playoff pun tertutup Sementara itu Perancis nyaman di puncak kelas main grup D Kualifikasi Piala Dunia 2022 Dengan 18 poin dari 8 pertandingan Belanda vs Norwegia menang 2-0 Van Dijk CS ke Piala Dunia 2022 Match day terakhir grup G kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa mempertemukan Belanda vs Norwegia Pertandingan digelar di Feyenoord Stadium Tuan rumah tampil menyerang sejak menit pertama Namun gol yang ditunggu-tunggu baru tercipta di menit ke-84 Lewat aksi Steven Brekwitz Menjelang akhir laga Memphis Depay berhasil menambah keunggulan Belanda menjadi 2-0 Skor 2-0 untuk Belanda Bertahan hingga pertandingan berakhir Squad Asuhan, Luis Van Hall lolos ke Piala Dunia 2022 Sebagai jawara grup G dengan 23 poin Sementara Norwegia finish di posisi ketiga dengan 18 poin Hasil kualifikasi Piala Dunia Zona Eropa hari ini Bosnia & Herzegovina kalah 0-2 dari Ukraina Ceko menang 2-0 atas Estonia Gibraltar kalah 1-3 dari Latvia Montenegro kalah 1-2 dari Turki Cina bermain imbang 1-1 dengan Australia Laga Cina vs Australia digelar di Sarja Stadium Sokeros lebih menguasai jalannya pertandingan Australia pun mampu unggul lebih dulu di menit ke-38 Berkat aksi Michelle Duke Cina mampu menyemakan kedudukan berkat penalti Goulei di menit ke-70 Skor imbang 1-1 menghiasi pertandingan Dengan hasil ini Australia masih tertahan di peringkat ketiga dengan raihan 11 poin Sedangkan Cina berada di peringkat ke-5 dengan raihan 5 poin Korsel Hajar Irak 3-0 tanpa balas Laga Irak vs Korea Selatan digelar di Al-Gharafah Stadium Tim tamu mendominasi jalannya pertandingan dan berhasil mencetak 3 gol berkat aksi Lee Jae Sung di menit ke-33 Penalti Son Hyung Min di menit ke-74 Dan Jong Wo Young di menit ke-79 Dengan hasil ini Korea Selatan terus menempel Iran dengan raihan 14 poin Sedangkan Irak berada di posisi ke-5 dengan raihan 4 poin Jepang menang tipis atas Oman Laga Oman vs Jepang digelar di Sultan Kabos Sport Komplek Jepang lebih mendominasi dengan 14 kali percobaan tendangan berbanding 4 milik Oman Namun gol baru tercipta di menit ke-81 berkat aksi Junyaito Skor 0-1 untuk kemenangan Jepang menghiasi pertandingan Dengan hasil ini Jepang masih berada di peringkat ke-2 dengan raihan 12 poin Sedangkan Oman di peringkat ke-4 dengan raihan 7 poin Hasil kualifikasi Piala Dunia Zona Asia hari ini Lebanon kalah 0-1 dari Uni Emirat Arab Vietnam kalah 0-1 dari Arab Saudi Syria kalah 0-3 dari Iran Italia harus jalani playoff Roberto Mancini ngeri ketemu Portugal Mancini tak menampik bahwa ia sangat kecewa dengan hasil kualifikasi Piala Dunia 2022 Tetapi pria yang sukses membawa Italia juara Euro 2020 itu menegaskan Bahwa ia tetap optimis timnya bisa lolos ke Qatar Terlepas dari optimisme Mancini Italia masih harus melalui jalan berliku Karena mereka berpeluang untuk berhadapan dengan tim-tim besar lain Dari sekian calon lawan yang bisa dihadapi Italia Mancini mengaku ia ingin menghindari Portugal Yang juga harus melakoni playoff usai dikalahkan Serbia 1-2 Jika saya harus memilih satu Saya akan mengatakan Portugal Tukas Mancini Rencananya undian babak playoff akan segera digelar pada Jumat 26 November 2021 mendatang Barcelona tetapkan nomor punggung Daniel Ves Daniel Ves akhirnya pulang ke Barcelona setelah merantau selama beberapa tahun Dan baru-baru ini raksasa Spanyol tersebut mengumumkan nomor punggung yang akan ia pakai selama musim 2021-2022 Pemain berusia 38 tahun tersebut diberikan kepercayaan untuk mengenakan nomor punggung 8 Nomor punggung itu sendiri memiliki sejarah yang cukup panjang Karena pernah dikenakan oleh sejumlah pemain legendaris Seperti Dudovic, Chiwili, Christo Stoikov Hingga mantan rekan setim Alves Andres Iniesta Tok Lini Tengah Barcelona Melimpah Safi Kepikiran Jual Frankie De Jong Kualitas pemain di lini tengah Barcelona yang cukup melimpah membuat Safi kepikiran untuk menendang salah satu pemain Dan menurut kabar, Frankie De Jong adalah pemain yang dimaksud Menurut kabar dari El Siringwito, bahwasannya De Jong bisa masuk ke dalam daftar jual Barcelona Lantaran krisis finansial Sementara ada beberapa sektor yang perlu diperkuat pada bulan Januari nanti Barcelona merekrut De Jong dari Ayak Amsterdam seharga 75 juta euro Berhubung performanya sejauh ini cukup konsisten dan juga potensinya Barcelona harusnya bisa mengantongi uang yang tidak jauh dari harga pembeliannya dulu Real Madrid siap tambah masa bakti Luka Modric hingga Juni 2023 Real Madrid dikabarkan siap untuk menambah masa bakti gelandang andalan mereka Luka Modric selama setahun lagi Artinya, Modric bakal diberikan perpanjangan kontrak baru yang membuatnya terikat di Real Madrid hingga Juni 2023 Kontrak Modric saat ini bakal berakhir pada musim panas 2022 Terakhir kali pemain kelahiran Zadar Yugoslavia tersebut menaikkan kontrak baru adalah pada musim panas 2021 Sokcer ingkar janji, para pemain ini kecewa Oleh Gunnar Sokcer dianggap ingkar janji, dikutip ESPN sejumlah pemain yang akrab dengan bangku cadangan mulai gerah dan melakukan protes kepada Sokcer Tidak cuma Donny van de Beek, tetapi masih banyak seperti Anthony Martial, Jesse Lingard, Dean Henderson, Eric Peli, Thiago Dalot, Juan Mata, dan Alex Telles Dari nama-nama itu, tidak ada satupun yang punya lebih dari 3 penampilan sebagai starter dan lebih banyak dimainkan sebagai cadangan Bahkan kadang cuma terlihat seperti formalitas ketika mereka bermain, terkhusus van de Beek yang baru main 16 menit di Liga Bahkan Juan Mata belum pernah bermain sekalipun di Liga Inggris Lalu ada juga Lingard yang baru sekali jadi starter meski dia tampil bagus di paruh kedua musim lalu di West Ham United Maka dari itu, para pemain itu menginginkan adanya kejelasan soal statusnya dalam waktu dekat Apalagi Sokcer sebenarnya sudah berjanji sejak awal musim untuk melakukan rotasi demi memberikan kesempatan main yang rata Pekan depan, AC Milan siap menuntaskan kontrak baru Stefano Pioli AC Milan dilaporkan siap menuntaskan kontrak baru bagi pelatih mereka Stefano Pioli pada pekan depan Kepastian tersebut didapatkan setelah CEO Milan Ivan Gazzidis bakal tiba di Italia pada Kamis 18 November waktu setempat Untuk merampungkan rincian akhir kontrak baru Pioli Jika tidak ada halangan, maka pekan depan Milan bakal menuntaskan kontrak baru bagi Pioli Adapun dalam kontrak baru nanti, Pioli bakal terikat hingga Juni 2024 dengan opsi perpanjangan pada tahun ketiga Sang Alena Torre juga bakal mendapatkan bayaran bersih sebesar 3,5 juta euro atau sekitar 56 miliar rupiah plus bonus pertahunya Kalhanoglu tinggalkan Milan demi Inter karena ingin? Tantangan baru Hakan Kalhanoglu mengaku ia memutuskan untuk meninggalkan AC Milan demi Inter Milan Karena ia membutuhkan tantangan baru dalam karir sepak bolanya Hakan Kalhanoglu mengisyaratkan dirinya paham bahwa pilihannya meninggalkan AC Milan Demi Inter Milan membuat banyak fans Milan marah Namun ia tak mau terlalu memikirkan hal tersebut Ia ingin fokus ke depan bersama Inter Ia ingin membantu mereka terus meraih kemenangan termasuk melawan Milan Saya tahu bahwa Inter selalu menjadi tim yang hebat Mereka sering mengalahkan Milan dalam derby Ujarnya dengan bangga Dapat tuduhan baru, Benjamin Mendy kini hadapi 6 dakwaan perkosaan Bekiri Manchester City, Benjamin Mendy kini akan menghadapi 6 dakwaan perkosaan setelah mendapatkan 2 tuduhan baru Benjamin Mendy telah ditahan oleh pihak polisi sejak Agustus 2021 karena tuduhan perkosaan Pada awalnya, Mendy didakwa dengan 4 tuduhan perkosaan dan 1 tuduhan penyerangan seksual Dengan demikian, Bek per paspor Perancis ini sekarang menghadapi 6 tuduhan perkosaan dan 1 penyerangan seksual Sementara itu, Manchester City memilih untuk meninggalkan Mendy untuk menyelesaikan sendiri kasusnya Klub Raksasa Inggris itu langsung men-scores Mendy tak lama setelah sang Bek ditahan polisi Arsenal terancam tak diperkuat Pierre-Emerick Aubameyang lawan Liverpool Arsenal tengah was-was menanti kondisi dari sang striker andalan mereka Pierre-Emerick Aubameyang Jelang Big Match Premier League vs Liverpool minggu 21 November mendatang Aubameyang mengalami masalah pada lututnya ketika memperkuat Gabon dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 Melawan Libya Jumat pekan lalu Aubameyang pun tak ada di squad Gabon ketika dikalahkan Mesir 1-2 pada selasa 16 November Dilansir di email, Federasi Sepak Bola Gabon mengkonfirmasi bahwa Aubameyang sudah kembali ke London Meski Aubameyang tampaknya mendinginkan rumor bahwa ia mengalami cedera Tetapi hingga kini, Arsenal masih berharap-harap cemas soal kondisi kebugaran pemain 32 tahun tersebut Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi Yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya See you gengs!